Didukung oleh Cegah amputasi Kalau sero itu metode yang saya gunakan Yakni screening dan pelacakan Edukasi, rawat dan obati Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan Sedangkan yang pasukan ini Pasien diabetes militus di kampung perbatasan Melalui gerakan ini apa persisnya yang kamu lakukan? Sebenarnya tujuan saya itu ada tiga Jadi sero itu kan nol Jadi sero kasus komplikasi Atau nol kasus komplikasi Sero kasus amputasi Dan sero kasus kematian Di wilayah kerja saya Itu targetmu? Target saya Terus apa yang kamu lakukan sehari-hari? Terkait yang pertama kita melakukan kegiatan Screening dan pelacakan kasus Jadi memang fenomena yang ada di masyarakat itu Mereka tidak mau datang berobat ke puskesmas Karena? Mungkin banyak faktor Banyak faktor mungkin salah satunya masalah Kurang dukungan keluarga Atau masalah faktor ekonomi Mereka tidak datang ke puskesmas Jadi saya membuat bagaimana kita Mendekatkan pelayanan ke masyarakat Kita menemukan pasien-pasien diabetes militus ini secara dini Sehingga bisa mencegah adanya kasus komplikasi Jadi kamu jemput bola ini? Ya siap Datang rumah ke rumah? Ya Tanya ada yang kena diabetes atau kamu periksa satu-satu semua? Biasanya kan kita setiap bulan ada kegiatan-kegiatan di posyandu, di desa Di setiap kali ada pertemuan warga Di situ kita gunakan kesempatan itu untuk melakukan kegiatan pelacakan dan screening Tapi kenapa di sana kok banyak orang kena diabetes? Mungkin di sana pola hidup ya Mungkin pola hidup masyarakat di sana Gaya konsumsi makannya mungkin masih yang mengandung banyak gula Sehingga berefek pada tingginya kasus diabetes militus Tunggu dulu Kamu adalah putra daerah Wini situ atau bukan? Ya saya putra daerah Wini Sebelum ada perawat zaman dulu Bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana? Terutama yang kena diabetes ini Itu sebelum ada perawat memang ada kasus kematian Dan juga ada beberapa kasus amputasi Jadi itu sampai kakinya dipotong Sampai lutut Sehingga memang ada yang masih hidup sampai sekarang Memberikan kesaksian akibat kasus diabetesnya itu Dan ada yang memang sampai meninggal dunia Dulu orang percaya dukun pasti ya Masih Dukun tidak bisa menyelesaikan masalah diabetes ini Ya tidak bisa menyelesaikan karena Kalau dukun Mereka mungkin belum mengetahui tentang patuh fisiologi penyakit itu seperti apa Proses penyakit itu seperti apa Sehingga terakhir masyarakat itu lebih mempercayai hal-hal yang alternatif seperti itu Terakhir ketika pasiennya sakit Berobat ke dukun Terakhir lukanya semakin parah Komplikasinya semakin parah Terakhir puskismas jadi alternatif terakhir Kalau kondisi lukanya itu sudah terminal Dan jarang bisa diobat jadi amputasi gitu ya Amputasi Jadi sekarang kamu datang selain untuk deteksi Kamu mengedukasi masyarakat ya Edukasi yang disampaikan apa misalnya? Edukasi yang pertama terkait diet nutrisi Jadi pola makannya harus diatur Terus yang berikut bagaimana kalau bisa berolahraga Rutin berolahraga Ikut aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan di posyandu lansia Di kegiatan-kegiatan di posyandu Kalau bisa masyarakat itu diaktifkan untuk bisa mengetahui semua jenis informasi kesehatan Yang salah satunya terkait diabetes melitus Iven kamu kan anak kecil disana ya Dianggap anak kecil ya Ada mungkin yang mama-mama bilang Ah ini anak kecil dulu lingusan ini gitu kan Iya Orang-orang mau dengar gak nasihatmu ini? Tentu saja di awal itu kan Pasti mereka menganggap ini hal yang biasa-biasa saja Tapi ketika ada kasus Seperti kasus kematian Mereka baru mulai berpikir Oh ternyata memang sangat penting Pak Iven datang ke sini Berbicara hal ini untuk kesehatan kita Sehingga memang hal-hal seperti ini perlu kita dengarkan Apa yang dikatakan perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi sekarang sudah nurut mereka ya? Sudah mulai nurut Karena ada kasus-kasus kematian, amputasi itu sebagai contoh ya? Terus kalau tantangannya apa ini tantangan? Dalam mengedukasi atau melakukan pengobatan kepada masyarakat ini? Memang awal-awal karena program saya ini juga mungkin baru Tantangannya itu terkait salah satunya itu masalah komunikasi Jadi memang ada satu desa tertentu yang memang tidak ada sinyal Jadi memang ketika kita menemukan kasus diabetes melitus seperti itu kan Kita harus melakukan kegiatan screening setiap bulan Untuk mengetahui kasus penyakitnya Memang itu yang sempat kadang-kadang kita putus komunikasi sama pasien-pasien kita Terus yang berikut pasien yang kita obati Kadang-kadang kita telpon untuk datang berobat ke puskesmas Kadang-kadang komunikasinya putus Kita ke rumah dia tidak ada Sampai kadang-kadang saya berpikir Ini yang sakit siapa? Yang mau sehat siapa ini? Itu beberapa tantangan yang memang saya temukan di tempat saya bekerja Yang mau sembuhkan dia malah dibikin susah ya Tapi itu kan cerita masa lalu ya Nah kalau sekarang ini dengan apa yang Ivan lakukan Inovasi pengobatan, jemput bola, mengedukasi Bagaimana perubahan yang terjadi ini? Untuk di tahun 2022 itu tidak ada kasus kematian Terus juga tidak ada kasus amputasi Jadi setelah saya melakukan program inovasi itu Ternyata ada sedikit perubahan Komplikasi masih ada Terus jumlah kasus diabetes melitus ini Trendnya sudah mulai menurun Dari 2022 ada 36 kasus Sekarang kondisi sekarang 17 kasus yang kita jaga Jangan sampai ke komplikasi 17 kasus ini Baik, nanti kita lanjutkan ya Karena disini kebetulan ada Bu Dirjen ya Bu Arianti Anaya Dirjen Tenaga Kesehatan Karena ini tadi menarik ya Satu keluarga itu perawat Bu Arianti Jadi kalau dilihat isunya kan kemudian muncul Soal jumlah perawat dengan pelayanan pada masyarakat Ada yang bilang tidak mencukupi Ada yang juga bilang ini belum ada pemerataan Distribusinya dan seterusnya Nah kondisinya sekarang seperti apa? Ya Mas Andi Kalau kita lihat di Puskesmas Sebenarnya ada 9 jenis tenaga kesehatan Yang harus ada di Puskesmas Perawat ini sebenarnya kita tidak terlalu khawatir ya Kalau perawat itu berdasarkan rasio Dia sebenarnya sudah hampir mencukupi Tetapi permasalahan perawat ini adalah distribusinya Karena biasanya mereka susah sekali Untuk dibawa ke daerah DTPK, DBK Seperti itu Sehingga daerah-daerah itu masih kosong Berbeda dengan dokter, dokter gigi Kalau dari dokter Dari kita punya 10.500 Puskesmas Saat ini masih ada 500 Puskesmas tanpa dokter Dan masih ada 3.100 Puskesmas tanpa dokter gigi Nah tentunya pada saat dokter tidak ada Tentu orang-orang seperti tenaga kesehatan Yang perawat-perawat inilah yang dibutuhkan Untuk membantu mengedukasi masyarakat Kita punya 3 isu besar terhadap tenaga kesehatan Pertama adalah jumlah yang belum mencukupi Kalau kita lihat rasio dokter Dokter itu kalau berdasarkan WHO 1 banding 1.000 Mas Andi Kita harusnya punya 270.000 dokter ya Kalau secara standar Saat ini kita masih punya 150.000 dokter Masih kekurangan 130.000 dokter Dibanding jumlah penduduk Kalau jumlah lulusan itu 11.000 per tahun Maka kita membutuhkan lebih dari 10 tahun Untuk mengisi kekurangan dokter Nah inilah mungkin PR kita Terhadap kekurangan nakas Nah itu baru dari jumlah Kemudian dokternya ngumpul semua di kota-kota besar Jadi semakin tidak ada dokter di daerah-daerah Lalu apa kebijakan dari Kementerian Kesehatan Untuk pemerataan tenaga kesehatan Terutama dokter-dokter misalnya Ada kebijakan enggak? Ya Pertama adalah kita memang mendorong Agar dokter-dokter ini Atau tenaga kesehatan lain ini Mau ke daerah-daerah Kita sebenarnya punya beasiswa Tetapi belajar dari pengalaman Ketika mereka diberikan beasiswa Kalau dari NTT, dari Ambon Kita bawa, kita kasih beasiswa ke Jakarta, ke Jawa Begitu selesai Mereka enggak mau balik Mereka ketemu orang Jawa Ketemu orang Sunda Enggak balik Katanya lebih manis Nah ini sering sekali Jadi kami harus mengejar-ngejar Supaya mereka kembali Nah sekarang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Adalah kita mencoba membuka FK-FK di daerah-daerah Sehingga tentunya kalau mereka orang daerah Mereka bersekolah di daerah di NTT misalnya Pasti mereka akan lebih senang tinggal Dan bekerja di NTT Daripada mereka bekerja di Jawa atau di Jakarta Seperti itu Itu adalah kebijakan yang kita lakukan Event mendapat penghargaan ya Dari Kementerian Kesehatan Jangan dilihat pialanya Tapi nilai di balik piala ini Yaitu bagaimana pemerintah mengapresiasi Apa yang kamu lakukan selama berapa tadi? 13 tahun Baik Iwan, terima kasih Sudah hadir di acara KKND Usia yang paling tua Yang pernah ada Atau pernah bersekolah di sekolah lansia ini berapa usianya? Ada itu di Kami di Jawa Timur ada 114 tahun Di Yogyakarta itu 105 tahun Dan di Jawa Barat ada 122 tahun Kami di Jawa Barat ada 122 tahun